Halo Cloudizen, hingga tahun 2023, Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai negara dengan kebocoran data terbanyak, sebesar 12 juta lebih akun bocor per tahun. Nah, karena rentannya data bocor, penting untuk meningkatkan keamanan, salah satunya dengan menggunakan two-factor authentication. Nah, dalam hal ini, aku mau nunjukin cara mengaktifkan two-factor authentication di akun klien area ID Cloudhost. Yuk, simak penjelasannya. Langkah pertama, silakan kamu login ke akun kamu di klien area ID Cloudhost. Setelah ke dashboard, klik nama kamu dan pilih menu security setting. Lalu akan muncul tampilan baru seperti ini, dan untuk mengaktifkan two-factor authentication, klik tombol klik here to enable, dan akan muncul pop-up dan klik get started. Kemudian, untuk pengguna Android, install aplikasi Google Authenticator, dan masuk ke aplikasinya. Pada aplikasi, klik menu plus di pojok kanan bawah, selanjutnya klik scan a barcode. Langkah berikutnya, kembali ke client area, dan scan barcode yang muncul. Pada aplikasi Google Authenticator, kamu akan mendapatkan kode unik yang berguna untuk verifikasi. Masukkan kode tersebut pada formulir, dan klik submit. Terakhir, kamu akan mendapatkan informasi konfirmasi kalau akun kamu berhasil diverifikasi menggunakan two-factor authentication. Untuk cara menggunakannya, kamu cukup login, maka akan muncul verifikasi dua langkah seperti di layar ini. Silahkan login melalui client area di cloudhost seperti biasanya. Lalu masukkan kode yang kamu dapatkan di Google Authenticator. Nah, itu dia tadi, cara mengaktifkan verifikasi two-factor authentication. Cara ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan akun kamu, dan mengantisipasi kebocoran data di dalamnya. Terima kasih sudah nonton video ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.